Saudara jaksa penuntut umum hadirkan ahli poligraf dalam persidangan pemeriksaan saksi pada sidang Sambo. Dalam keterangan yang disampaikan, hasil poligraf Putri Centrawati dan Verdi Sambo terindikasi berbohong. Apakah fakta ini akan membuka babak baru persidangan kasus Sambo ke depan? Jurnalis Kompas TV Abel Insani akan mengulasnya untuk Anda. Dalam pertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara. Tidak. Di sini Anda mengatakan di indikasi berbohong. Hasil tes kebohongan yang diungkapkan oleh ahli poligraf dalam persidangan menyatakan lima terdakwa yang berada dalam pusaran pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Tiga di antaranya terindikasi berbohong. Memang ini disebutkan ada minus, ada juga plus. Kalau minus ini artinya terindikasi berbohong. Dan kalau plus ini terindikasi jujur. Dari tiga orang yang sudah dites, ini terindikasi berbohong karena nilainya minus. Kita akan lihat hasil dari lima terdakwa yang sudah dites kebohongan. Yang pertama ini ada Putri Chandrawati. Putri Chandrawati ini mendapatkan nilai minus 25 yang artinya dia terindikasi berbohong. Lalu yang kedua ada suaminya, ada Ferdi Sambo yang mendapatkan nilai minus 8. Yang ini artinya terindikasi berbohong. Lalu yang ketiga ada Richard Eliezer. Dimana Richard Eliezer ini mendapatkan hasil plus 13. Ini terindikasi jujur. Nah yang keempat ini ada Kuat Ma'ruf. Dimana Kuat Ma'ruf ini dua kali melakukan tes kebohongan. Yang pertama hasilnya adalah plus 9. Dan yang kedua hasilnya adalah minus 13. Ini berarti ada indikasi bohong dan juga indikasi jujur. Nah yang terakhir ini ada Riki Rizal. Riki Rizal juga sama dilakukan dua kali tes kebohongan. Dengan hasil yang pertama adalah plus 11. Dan yang kedua adalah plus 19. Nah kalau kita mengacu pada data yang sudah diungkapkan oleh ahli poligraf dalam persidangan. Artinya memang untuk Putri Chandrawati mendapatkan minus 25 yang terindikasi berbohong. Ini juga selaras dengan beberapa kali Putri Chandrawati ini diragukan kesaksianya di muka persidangan oleh Majelis Hakim. Itu menunjukkan indikasi apa? Apakah bohong atau jujur atau apa itu? Antara bohong dan jujur apa itu? Mau disini untuk hasil plus berarti mengindikasikan seorang terperiksa NDI. NDI, no deception indicated. Artinya apa itu? Tidak terindikasi berbohong. Tidak terindikasi berbohong. Kalau terdakwa sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Minus? Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi sebutin aja, Tidak apa-apa kamu ahli kok. Terindikasi berbohong. Kalau terdakwa Putri. Terindikasi berbohong. Putri Chandrawati nyatakan keberatan dengan hasil poligraf yang diungkapkan ahli di muka persidangan. Putri juga mengaku, lakukan tes kebohongan secara terpaksa karena dirinya takut dianggap tidak kooperatif. Saya menyampaikan ke berdua yang bertanya. Saya tidak sanggup karena saya tidak mau menceritakan tentang kejadian perasan tersebut. Namun, salah satu pemeriksa menyampaikan, Ibu harus menceritakan karena Ibu sudah di sini. Kalau tidak salah, itu yang menyampaikan adalah Bapak Aji sendiri. Saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada dua orang pria. Saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami. Tanpa dindingi oleh psikolog atau wanita di dalam ruangan tersebut. Dan saat itu saya hanya bisa menangis, tapi diminta untuk melanjutkan. Dan saya melanjutkan karena saya takut dibilang tidak kooperatif dalam pemerintah. Terima kasih, Yang Mulia. Tak hanya Putri Chandrawati, Ferdi Sambu juga nyatakan keberatan atas hasil tes kebohongan yang dibacakan ahli poligraf. Menurut Ferdi Sambu, isu yang ditanyakan kepada Putri Chandrawati saat tes kebohongan tidak sesuai dengan perkara 340 atau pembunuhan berencana. Sambu juga meminta, pemeriksaan dilakukan secara independen, bukan titipan penyidik. Kami ingin menyampaikan bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh puslapor ini. Hanya berdarka isu, kemudian titipan penyidik. Ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini kepada keluarga saya. Tapi inilah faktanya, Yang Mulia. Tidak ada hubungannya dengan perkara 340 ahli tanyakan ke istri saya. Ya, nanti majelis akan menilainya. Terima kasih, Yang Mulia. Itu saja tangkapan, Saudara. Karena ke depan sebaiknya menjarkan fakta dan independensi dari ahli ini, bukan dari penyidik. Baik, nanti majelis yang akan menilai. Saat keterangan diragukan, kesaksian diragukan, lie detector beraksi. Tapi apakah lie detector ini bisa menjadi acuan bahwa saksi ini berbohong atau jujur? Atau hanya sebagai pertimbangan saja, alat bantu untuk menemukan fakta-fakta baru di pengadilan?